Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Kevin buat kalian namanya Kevin, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga Bestie, Family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys oke, tanpa bahasa-bahasa kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya let's go guys, Kevin yang gue rangkum, gue kutip dari namamia.com Kevin dalam bahasa Afrika bentuk lain dari Tevin yang bisa bermakna indah Kevin dalam bahasa karakteristik artinya disiplin tidak mudah dibodohi, intuitif, dan penuh inspirasi dia itu selalu diberkati, tidak dibuat-buat, dan unik Kevin dalam bahasa sejarah artinya bentuk Inggris dari nama Gael call, call me, yang berarti menarik, dicintai Kevin dalam bahasa Irlandia artinya anak yang lembut Kevin dalam bahasa Celtic artinya lemah, lembut Kevin dalam bahasa, Kevin dalam bahasa Gaelic ini artinya menarik ya Kevin dalam bahasa Irlandia artinya anak kecil yang tampan Kevin dalam bahasa Inggris artinya bentuk lain dari Tevin yang artinya indah nah ini semua sumbernya menurut namamia.com untuk info lebih lanjut, linknya aku cantum di deskripsi kalian bisa klik linknya di bawah untuk info lebih lanjut selanjutnya, nama Kevin ini menurut tentang nama.com dibahas Irlandia kuno sahapan ini berasal dari gabungan suku kata Kameh atau Kameh yang bisa bermakna mulia dan Gein atau Gein lahir jadi arti nama Kevin adalah yang terlahir mulia atau bangsawan sahapan ini dipopularkan oleh Santo Kevin yang menjadi pendiri biara Glendog di kerajaan Lenshtey Irlandia pada abad ke-6 laki-laki ini merupakan salah satu santo pelindung dari Kaos Kupan Agung Dublin yang telah dikanoniasi pada tahun 1903 pada tahun 1950-an popularitas panggilan ini meningkat di negara-negara berbahasa Inggris penyebabnya adalah boomingnya film Death of a Salemsman yaitu pada tahun 1951 yang salah satu karakternya dimainkan oleh aktor Kevin M.C. Kerty sumbernya menurut tentang nama.com untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya aku cantumin di deskripsi lalu buat kalian yang namanya Kevin ada tokoh populer yang bernama Kevin juga dia adalah Kevin Hart yaitu laki-laki yang berprofesi sebagai pelawak komedi tunggal aktor dan produser ini merupakan salah satu selebritas kulit hitam yang memiliki banyak penggemar bahkan majalah tipe pernah memasukkannya ke dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh pada tahun 2015 Hart lahir pada tanggal 6 Juli 1979 1979 di Philandelpia Pensilavenia atau bisa juga di Amerika Serikat dia bersama kakak laki-lakinya dibesarkan oleh ibunya Nancy Hart karena ayahnya selalu keluar masuk penjara alhasil laki-laki berusia laki-laki ini berusaha menghibur dirinya sendiri dengan humor dan melakukan komedi stand up hingga menjadi profesi utamanya walaupun awalnya sempat gagal ia tidak menyerah dan justru terus bekerja keras hingga mencapai sukses semoga orang yang bernama Kevin ini dapat mencontoh prestasi dan kegigihan dari tokoh populer yang bernama Kevin Hart ini ya dari segi humorisnya, percandanya, dan lain-lain nah menurut sumber nama Mio.com yang linknya ada di deskripsi stifat dan karakter Kevin ini ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional ia percaya diri dan mengendalikan situasi orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang-orang yang berada di dekatnya menurut tebakan gua menurut tebakan Darusson Channel yang dimana bisa benar-benar salah Kevin adalah sesuatu laki yang suka dan senang untuk bersosialisasi jiwa rasa manusiakan untuk memanusiakan manusia tertancap dalam lubuk hati orang yang bernama Kevin ini dia bisa merasakan apa yang orang lain merasakan tidak egois apalagi mengedapankan hawa nafsunya sendiri dia sadar bahwa ketika dalam kondisi kurang baik itu gak enak banget maka dari itu dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati dia bisa harus turut serta merasakan kebedahan, kesedihan, dan kesusahan orang lain dari situ dia bisa belajar artinya rasa bersyukur yang sebenarnya jadi si Kevin ini dia adalah teman curhat yang sangat bagus dan baik banget karena kalian kalau curhat sama Kevin ini bukan hanya didengarkan aja tapi Kevin ini berusaha masuk merasakan apa yang kalian sedang rasakan berusaha mengikuti alur cerita apa yang kalian bawakan menyimak benar-benar cerita yang kalian bawakan dan memberikan saran yang tepat gitu loh Kevin juga mudah berbicara dan nyaman kepada orang yang baru dia kenal suaranya yang lembut keluar dari kedua lisannya membuat lawan bicaranya menjadi tenang dan tenteram apa yang dia sampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain dengan keterampilan dia dalam berbicara sehingga dia bisa menikmati hidupnya lebih berwarna karena banyak yang mencintai dan banyak orang yang ingin berteman dengannya selain watang yang lemah lembut dia juga orang yang tidak berhitungan kepada teman-temannya guys Kevin ini adalah orang yang fokus dengan apa yang dia ingin capai segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini dia sih orangnya memiliki analisis tersendiri untuk apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dicapai salah satu tujuan yang menjadi topik utama dalam kehidupannya yaitu memiliki tak, memiliki karir yang cemerlang baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya untuk mencapai tujuan yang ia inginkan membuat dia sibuk dan sedikit waktu untuk bermain dengan teman-temannya guys dari sifat dan karakteristik yang sama-sama kita bahas tadi Kevin juga memiliki mental yang sangat kuat hingga rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dia mampu melalui itu dengan tegak kepala karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam hidup dengan kesibukannya itu membuat Kevin bisa memanajemen waktu dalam hidupnya tetapi ya tetap juga sih sangat sibuknya dengan aktivitas yang dimiliki oleh si Kevin ini sehingga membuat hubungan dia dengan pertemanan atau pacar menjadi sedikit renggang guys sebenarnya ya Kevin adalah seseorang yang sangat menyayang entah itu kepada keluarga, teman, atau pasangan ia terlihat cuek dikarenakan kesibukan aktivitasnya walaupun begitu ia akan tetap menyisikan waktu luang untuk kumpul bareng keluarga, teman, dan pacarnya ia juga tidak menyukai sesuatu yang gak beres dia selalu memperhatikan perasaannya ya setiap perasaan yang hadir dalam dirinya selalu diperhatikan kalau merasa ada ancaman atau orang toksik yang ingin merasuk atau merusak hatinya dia langsung blokir atau cuekin begitu saja jadi dia itu tidak menyediakan tempat atau ruang bagi orang yang ingin masuk dalam hatinya dan mengobrak-abrik hatinya dan menghancurkan perasaan dia dia benar-benar membenteng dirinya dari hal-hal yang buruk sehingga dia tidak mudah untuk sakit hati, baperan, atau terpancing emosi karena dia mempunyai mental yang baja ya kuat untuk menghadapi rintangan yang ada dia tipe orang yang tahu batasan dirinya itu seperti apa dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri dan dia hanya memfokuskan apa yang dia bisa ia akan memfokuskan ke satu hal yang menurutnya itu penting dan menjadikan hal itu sempurna menurut studi numerologi nama Kevin mempunyai keperibadian analitis memahami, mengetahui, senang belajar, pemeditasi penuh kesadaran oke guys, terima kasih sudah nonton sampai di menit ini buat orang yang bernama Kevin selamat anda adalah orang yang diberikan petunjuk untuk menjadi pemenang di bumi ini maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan kalian karena kalian itu mempunyai tipe orang yang mempunyai semangat yang tinggi tidak mudah menyerah mempunyai wawasan yang cukup luas dia adalah memahami sesuai itu mudah banget selamat menikmati selamat menikmati